Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore di sana info sumber Sore hari ini Riani di kantor kedatangan Sama dua narasumber Ini ada abang-abang Dari Dinas Kepudayaan Provinsi Sumatera Barat Jadi sore hari ini Riani bakal ngobrolin Nanya-nanya tentang yang namanya PKD atau Kepudayaan Daerah Di sana info sumber Buat kamu yang penasaran tetap stay tune ya Di lab Instagram info sumber kali ini Karena ini maksudnya bakal menarik Apalagi buat kamu Yang ingin mengikuti atau Sekedar menyemarakan event PKD Kamu harus nonton sampai selesai So buat berinformasi aja nih Di sana info sumber ya Pekan Kebudayaan Daerah Dinas Kepudayaan Barat tahun ini Itu mengusun tema Daya budaya Dan ini akan berlangsung dari tanggal 1 Sampai tanggal 5 Oktober 2022 Di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Dan event ini juga sekaligus Untuk memperingati hari jadi Sumatera Barat Yang ke-77 tahun Yang menjatuh di tanggal 1 Oktober 2022 Daripada kita lama-lama Mending kita langsung aja kenalan Sama dua narasumber kita sore hari ini Di sebelah kiri Sama kanan Riani ya Sama kanan dua-duanya ya Gak apa-apa Silahkan diberikan nonton dulu abang Ini abang siapa Ini abang siapa Biar perusahaan yang musuh bertahunya langsung Abang-abang bilang gini kita Siapa namanya ya Silahkan mungkin abang dulu Abang yang tuh lainnya dulu Oke jadi disini kita sudah punya narasumber Ada Pak Suhendri dan juga Pak Ade Yang sama-sama datang dari Rinas Budaya Provinsi Sumatera Barat Di sana ya Jadi ini gak usah lama-lama Tadi kita udah ngobrolin tentang temanya sedikit Temanya adalah daya budaya Tapi sebelum kita Sebelum kita tanya ini Maksud temanya apa Mending kita tanya dulu Apa sebenarnya PKD Dan kenapa PKD ini harus ada di Sumatera Barat Siapa yang mau jawab nih abang Ya boleh Mbak Ade Pekan kegudaian Pekan kegudaian Sumatera Barat ini Sebenarnya Apa ya Semacam bentuk Seperti tadi terbilang Rename atau Remake Sebenarnya dulu sudah ada juga pekan budaya Cuman yang pekan kegudaian Pertama itu diadakan Kemarin 2021 Dan memang format acaranya Memang mengikuti dari pekan kegudaian nasional Dari kementerian pendidikan dan kegudaian Cuman disesuaikan dengan konteks Dan karakter daerah gitu Jadi tahun kemarin kita sudah adakan Di 2021 Dan kali ini kita adakan yang kedua Kalau memang namanya yang PKD Sementara pekan budaya Sebenarnya udah lama juga ada gitu Dan kalau yang lama tuh lebih tahunya ya Mbak Lusia Ya secara prinsip sebenarnya sama Cuman di pekan budaya itu Lebih mengakomodir Kebudayaan-kebudaya yang ada di kabupaten dan kota Tapi sifatnya lebih ke lomba dan masival Nah hari ini pekan kebudayaan daerah kita Kita tetap mengakomodir segala komponen Termasuk kabupaten dan kota Tapi kita juga melibatkan seni-seni modern Nah kalau yang lama itu seni-seni modern itu nyaris tidak ada Nah kontennya sebelumnya adalah Ke Ari Pemokau saja Ke Ari Pemokau saja Nah sekarang sudah dimasukkan ke seni-seni kreasi Ketom Borer atau karya-karya baru dari teman-teman seniman Yang terkurasi tentu Yang terkurasi ya Bapak ya Jadi itu seni-seni modern terkurasi Dan ternyata ini adalah event yang kali dibuat Untuk yang PKD Iya Bapak ya Jadi sebelumnya itu di tahun 2021 Tahun lalu kalau misalkan sana info sumbar itu ingat Itu juga ada PKD Tahun ini juga ke Meryada Yang daerah ya Bapak ya Ya daerah Kalinya nanti ke pekan kebudayaan nasional Pekan kebudayaan nasional Jadi sebenarnya tujuannya itu buat apa Bang? PKD sendiri? Ya ini sebenarnya sesuai dengan tema daya kebudayaan Kita ini pada dasarnya kan memiliki rakan budaya Terutama sumutera barat Yang sumutera barat Termasuk entawai sebenarnya Nah kebudayaan itu sebenarnya kan Kita tidak ingin dia berjalan stuck Atau hanya menjadi peristiwa-peristiwa Yang muncul pada event-event tertentu saja Kita tidak ingin seperti itu Tapi mereka harus lebih berdaya sesungguhnya Harus lebih mandiri Tidak ada event Mereka pun tetap menghidupi Kesenian-kesenian di tempat mereka Masing-masing baik Yang modern maupun yang tradisional Jadi daya budaya itu sendiri sebenarnya adalah spirit Kita ingin membangun spirit kebudaya itu Untuk seluruh penggiat-penggiat budaya Di Sumatera Barat Dan daya budaya itu sendiri adalah juga nanti akan Membangun nilai dan karakter untuk masyarakat Oke jadi daya budaya ini tema yang diangkat Esensinya adalah untuk membangun karakter budaya Yang ada pada setiap daerah Mungkin Bang Adi ada tambahan? Iya Menambahkan di sumber panggung yang terjadi Memang daya budaya itu kita kan menghabis spirit Jadi sumber inspirasinya memang dari Terutama sekali dari seni tradisi yang ada di Sumatera Barat Jadi makanya di Terni kita memang memberi panggung Untuk sembangas terbobat yang putar Menampilkan seni-seni tradisi yang ada di daerah Karena sebenarnya seperti yang di bilang tadi Bahwa Sumatera Barat itu memang kan kita kenal Menangkap awal sementara Sesungguhnya kan di Sumatera Barat itu Tidak hanya orang menjaga dari etnis yang lain Misalnya dari Jawa, dari Batak, dari Mentawai, dari Nias, dari Joha Membanyakan makanya yang beragam tadi kita jadikan sebagai spirit Jadi daya sehingga kita bisa menggerakkan kreasi-kreasi baru Namun tetap berpijak pada identitas yang sudah ada Dan kemudian yang kedua kita juga berharap Kesenian itu juga bisa memberdayakan masyarakat Sehingga kawal-kawal kumuh seni juga bisa hidup lebih baik Survive dengan keseniannya Berarti sudah dibilang kalau buat TKD tahun ini lebih variatif begitu ya? Lebih variatif dan mengagum modil kabupaten dan kota Kabupatennya lebih kita fokuskan kepada seni tradisional Dan di kota-kotanya mereka kita boleh kesenian modern Dengan akar tradisi mereka masing-masing Oke, apa aja contohnya? Tadi kan dibilang ada yang contemporary, ada yang modern, ada yang tradisional juga Itu bisa disebutkan, gak satu-satu contohnya seperti apa? Kalau misalnya dari daerah, dari daerah Ayaman misalkan ada Dari Ayaman kita tambahkan itu Ulu Ambe Kemudian dari Solo ada Indang Kemudian dari Tanaga, ya Indang Tunggung Dari Tanagata kita tambahkan Slawe Ilang Ada Andai, ada Tari dari Besisya Selatan Dari Pasaman juga Iya, kemudian yang Pasaman tadi kan kita mengakomodasi Yang dari etnis yang apa ya, maksudnya tidak selalu nginang Ya tidak nginang ya seperti Mentawi Iya, ada Tari Turuk Lagai, lebih ke Tari Perang Dari Darma Sayang, mereka menentukan Reok Reok Darma Sayang Dari Pasaman juga ada Rengkeng Rengkeng Kemudian ada Gondang Ya, Gondang lah Gondang Banyak Itu lebih ke, karena Rengkara juga ada Asmi Lasi Juga dengan daerah Karat Di mana-mana itu Ya, Madailin Madailin Sampai tanggal 5 Oktober dijalankan selama lima hari Ini apa aja sih agenda kesenian yang akan digular oleh PKD selama lima hari itu Ya, disampai kesini tradisional Ada pertunjukan seni modern Nanti ada pertunjukan teater Empat ya, terus ada musik empat Nah, terus juga ada tari empat Nah, terus ada juga kita akan melakukan peruncuran buku Buku sastra, novel, dan naskah drama Terus di PKD itu juga kita akan menengarakan berbagai event Lomba Fotografi Kemudian Cibarako Kemudian ada Festival Tutur dan Bagabah Terus juga ada Festival Kuliner dengan tema Cepak Cepong Di samping itu juga ada Lomba Fotografi Dan kita juga akan menengarakan penyelahan hadiah Jadi sebenarnya cukup komplit Dan itu tadi, kenapa ada Lomba Fotografi Karena sekarang kan kecenderungan generasi muda Generasi muda-generasi mudanya kan Enggak dekat dengan apa Iya, Android Jadi walaupun besok itu Lomba Fotografi Sebenarnya mengarah ke kamera Tapi kita mengakomodasi memang minat Anak-anak muda sekarang kan banyak suka fotografi Ada lomba Tapi bener ini ada Lomba Fotografi Lomba Fotografi Lomba Fotografi Lomba Fotografi Lomba Fotografi Oke, desain Ini penembalan motif tradisional Ya, apa motif-motif yang ada di wilayah mereka Mereka boleh kreasikan dan nanti dilombakan Supaya anak murah ini juga akrab dengan motif-motif tradisional Tapi tetap dengan konten kekinian Lomba Fotografi Lomba Fotografi atau yang dari daerah yang dari daerah yang mudah juga ditarik ya kita harapkan mereka ikut sebagai peserta aktif ya terutama mungkin dalam lomba dan festival lomba dan festival tutur kan lomba dan festival tutur itu kan sudah melewakkan kita harapkan mereka ikut mereka membaca legenda-legenda yang berkembang di Sumatera Barat yang berkembang menanggap bahwa legenda apapun, kemudian mereka ikut menunturkannya apakah adalah bentuk janjian jadi ini juga melatih ini ya sama yang ku sumber kalau misalkan kamu punya bakat silahkan nanti mendaftar di beberapa lini yang disediakan oleh dinas budaya, eh sorry PKD dalam ajang-ajang perlombaan yang disediakan ya tadi Reddy juga sempat meng-highlight bahwa ada beberapa lomba yang digelar dikai fotografi, tutup menuntutkan, kemudian kalau misalkan lomba begini ya bang ya pastinya ada kurator begitu kurator yang dipilih seperti mungkin lombanya, maksudnya karya seni seperti apa yang pantas begitu yang masuk ya jadi ada berapa sih kurator yang bakal ikut anjil dalam jalannya PKD ini dan apa saja skup masing-masing dari para kurator ini bang? kan sebenarnya ada yang tertinggal selalu putar ada konten lain yang berlom tersebutkan ke Omerang oh iya Omerang ada penerbangan singurupan ya untuk kurator kita sebenarnya kita memilih lima lima orang itu konsepnya itu memang kita pilih dari tokoh-tokoh kualitas generasi, misalnya yang pertama kita ambil bumi yang terutama karena bumi yang terutama itu memang sudah terbiasa sekali mengukurasi dan memahami kesenian baik dan membuat tradisional kemudian yang kedua ada Nasrul Azwar di samping jurnalis dia juga seorang pengamat kesenian di Sumatera Barat dan apapun kesenian dan penangkut tentara amatannya yang ketiga akademisi orang teater dan juga sering menyatakan event festival terutama kemarin yang berkaitan dengan di Indonesia terus ada Albert punggung kopi yang penglihat seni juga di Kota Solo dan dia juga sudah berkaitan dengan transsional terus yang terakhir Nesha Nesha ini seorang perupa dosen Universitas Negeri Padang dan dia melokini milenial dan seterusnya juga terlokini perempuan dari kelihatan seni kita ini jadi ini kuratornya juga gambar yang lain di sana ya ada lima orang kurator yang memang dipilih dan di kurasi lagi oleh dari dinas kebudayaan ini jadi emang gak main-main jadi nanti karyanya juga diharapkan adalah karya yang benar-benar punya makna dan juga mungkin bermanfaat bagi para pecinta kebudayaan atau mungkin penikmat kesenian begitu ya jadi kalau mungkin syarat nih pak bang syarat untuk sebuah karya seni itu diterima itu ada gak indikasinya mungkin harus seperti ini harus seperti ini ya itu domennya kurator itu sebenernya oh kurator ya nanti ya berarti kalau dari ini tidak ada cepat tangan dengan karya seni dari peserta begitu ya kalau proses kreatif peserta itu tidak tapi kurator pasti punya alasan-alasan sendiri kenapa dia ditampilkan dari dari momen pekan kebudayaan daerah kita ini terutama kita memberikan masukan boleh cuma tetap relevan dengan tema kan karena sudah disebekati dari budaya jadi memang itu tadi sumber inspirasi apapun bentuk karya mereka itu ngambil dari kesenian yang sudah ada kan di memang gak lepas dari tema daya budaya jadi memang harus strik sama temanya daya budaya tadi ada yang benihara dari abang tadi ada lomba yang namanya Cepak Cepong itu dari BC itu ya ini jarang mendengarnya bagi itu iya kalau di Winangkabau Cepak Cepong itu kan makan enak oh kan adalah kuliner saking enaknya gak nampak mentholadu gitu hahaha jadi kita sebenernya dari beserta itu ingin juga melihat potensi kuliner bagi kuliner tradisional baik kuliner tradisional maupun kuliner-kuliner yang sudah dikreasi tapi sebenernya kita berharap lebih kayak kuliner tradisional artinya kita tidak sebatas mengenalkan kuliner saja tapi kalau bisa para pelaku kuliner itu sendiri juga sudah memahami bagaimana meng-create kuliner mereka untuk kepentingan pasar nah arahnya di kemandirian sebenernya mungkin hasilnya kuliner-kuliner kita yang enak dan unik sebenernya tapi tetap saja dia hanya tersimpan di suatu daerah di suatu daerah nah itu makanya di samping mengenalkan kuliner itu kepada generasi muda kepada masyarakat kepada masyarakat atau terutama masyarakat-masyarakat perlotaan yang tidak yang tidak kenal dengan keharifan-keharifan dari sisi tradisi itu nah itu makanya kita upayakan ada kecepat ini cepat-cepat itu dan terus juga kita mengupayakan ada juga cara membuatnya demonstrasi masaknya dari kuliner tron jurnal itu oke jadi besok itu tambahnya beberapa contoh misalkan Rana Wokab itu kan memang mereka dari sisi tradisi itu mereka mau masak engetin orang yang datang itu bisa usah ikut ya pokoknya apa ya memang kuliner yang unik yang khas itu kan banyaknya di kampung-kampung itu yang pas dipadam kita tidak ketemu ya ya jadi ada tidak ilang juga ada oke maaf kalau orang Bukit Tinggi dimana Pak? oh kalau Bapak orang Bukit Tinggi orang Bukit Tinggi apa yang orang Padang ya tidak tahu orang Bukit Tinggi punya makanannya Pak? tahu semua tahu semua kalau apa Pak? saya orang Pasaman cuma mahir dan besar di Solo oke misalnya gini pinjaram ya kan kalau kita di Bukit Tinggi kan di Koyotana itu pinjaram di situ gini ya kalau di Solo pinjaram itu kayak tidak ada yang lebih besar lebih besar kan kalau di Akam dalam hal yang ada negarinya ada yang lebih besar lagi sebesar piring itu kan ada kursus dua itu pinjaramnya besar terus ada namanya kulit-kulit semacam inti itu itu keluar dan itu hanya keluar di event tertentu misalkan kayak berale gitu ya hari lembaran berapa kita keluar berale aja oh beralih aja berarti kalau gak beralih kita gak akan membuka makanan-makanan seperti itu ya karena yang mau sebar Riani aja ini menurut tahu kalau ada istilahnya tadi namanya cupa cepuang itu sebenarnya diksi diksi sebenarnya oh diksi iya misalnya disini cepak cepuang di tempatnya kalau di kamung itu bukan cepak cepuang ini cemaah-cemao iya macam-macam itu kan tergantung daerah makanan itu makan bersama enak gitu makanan itu sampai sampai yang kuas nih kalau bahasa daulnya ya misalnya yang ku sumber itu mukbang ah iya kalau bahasa minangnya adalah cepat cepuang jadi besok kalau misalnya kita ngontrol sama temen-temen jangan bilang mukbang lagi budayakan bahasa minang cepat cepuang ya jadi itu artinya makan dengan lahap sampai kayak kita beber gitu bekannya keren banget ini bahasa yang satu ini dan ini ada kita kembangkan nanti di eventnya pekan budaya di daerah sumatradara tahun 2022 kalau buat ancah ini tempatnya tanggal berapa bang? tanggal 1 sampai tanggal 5 itu berapa bang? oh berarti ongoing terus ya ini setiap hari setiap hari dan malam setiap hari dan malam setiap hari dan malam ya jadi kalau misalkan buat agendanya sendiri kita bisa cek dimana bangusannya kan ini tadi banyak banget ya lombanya fotografi ada penuturan lombanya ada lombanya ada lomba cepak cepong juga lomba tadi saksim macet itu kita bisa lihat dimana agendanya dan kita bisa tahu nih ini jam segini itu adalah eventnya atrasi tari jadi untuk informasi kita selalu update pertama di IG menyesuaikan tadi kan bang bang budak suka IG karena IG seringkan juga di follow kan PKD Sumatera Barat itu yang Instagram kemudian kita juga ada Facebook PKD Sumatera Barat kemudian ada website PKD Sumatera Barat di saluran itu itu nomba 6 ada sorte mulai t frying pan gani ya secara lalu pak rago wow gak pak rago itu salah satu olahraganya yang cukup permainan unguk masuk pemainan nomasuk permainan termasuk km temesual iverse Hari Senin dan Selatan hari Senin dan Selatan pusin depan 162 penggal Artist silat mu15 penggal 3 dan ke Ceja bersama Roba Sumbar jangan lupa follow instagram-nya PKD TKD Sumatera Barat, website-nya di pkd.sumbar.go.id Jadi nanti hidup sana bisa menemukan timeline dari kegiatan yang diadakan sama pekan perayaan daerah ini Ada lupa-lupa yang menarik dan juga ada olahraga yang sangat jarang menemukan ya Saya pak ragu sana, tradisi juga sudah jarang banget yang menonton olahraga yang satu itu Kayaknya terakhir tuh ya masih SMP ketika di kampung begitu ya Jadi sekarang ini ada lagi, jadi jangan sampai di sana lewatkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 Ini kan tadi banyak banget ya robanya ya bang ya Kalau buat abang sendiri apa roba yang paling abang suka, favorit dan apa yang ingin nonton di acara pengen ini? Sebenernya sebenernya bikin nonton, karena kan itu seluruhnya datang, apalagi untuk tour ya Nah terus juga untuk pengembangan desain-desain motif tradisional dan pengembangan kita kan juga ingin hasilnya seperti apa gitu kan Pokoknya menarik gitu kan Kalau abang? Kalau saya satu, sebenernya suka foto ya Foto? Nanti tiga bulan Boleh-boleh sama abang? Seandalkan Instagram atau saja promosi Silahkan follow IG saya Terang buli Saya suka foto, jadi saya menunggu momen misalnya kita foto kan bisa masuk ke IG kan Kemudian di panggilan itu juga masih ada banyak karya-karya seni yang bagus Jadi bagi kawan karena hobinya foto ataupun memang suka apa ya Ini momen kan Dan yang dilompaknya kita nggak mau pakai tuasnya-tuasnya Iya Momen apa yang dikadi? Foto? Oh ini cuma nilain sih Oke bagaimana kebudayaan semua itu tuh? Oh boleh Jadi kalau ini kan misalnya kita mau lihat indang tuh Jadi kan harus pergi ke daerahnya Kita nggak perlu ke daerah tinggal kayak gitu kebudayaan Dan kita akan bisa menyaksikan 11 kabur badan botak eseninya Atau misalnya bentawai Kalau pergi ke bentawai mungkin kan butuh dari kapal Kalau yang takut dari kapal kan udah susah Ini tanggal 1 kita kan ada teman pilihan dari bentawai kan Jadi kapal lagi Kita ada tangkan gitu ya Kita ada tangkan ke Padang Ini silahkan yang di Padang merapatlah ke gedung kebudayaan gitu Jadi semua kegiatan dari tanggal 1 sampai 5 ini Kita susahkan di gedung kebudayaan ya Di gedung kebudayaan Kalau belum tahu lokasinya silahkan di pantai di teplau Yang sana gedung seperti kapal itu gedung kebudayaan Kalau belum tahu ya Tadinya gedung seperti kapal Di tepi pantai cerita pelau itu gedung kebudayaan Oke jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Semua acara dari pekan kebudayaan daerah akan di fokuskan Di gedung kebudayaan Sumatera Barat yang ada di taplau ya Sana yang musuh barat Jadi buat kamu yang tertarik untuk menonton Atau bahkan tertarik untuk mendaftar sebagai peserta Itu boleh ga bang ya? Boleh Boleh Ya karena setiap banyak acara ya Karena itu tadi peluncuran buku di tanggal 1 Kan buku itu sendiri adalah hasil workshop sastra Yang kita adakan di bulan Maret Dan di tanggal 1 kita launching Dan di tanggal 2 di hari minggu Itu ada pertemuan dengan penulis Jadi bisa diskusi tentang buku itu Jadi bagi kawan-kawan yang suka buku Ya benar buku silahkan datang di hari minggu Di hari minggu Di hari minggu yang bedahnya Kalau peluncuran nya di hari sabtu Buku sastra Buku sastra Kalau buat acaranya sendiri Ada ga bang? Kayak bintang kampus yang ditatangkan Hanya untuk Hadir di PKD Begitu menit jadi kurator Atau jadi bintang tamu penghiburnya Sebenernya semuanya jadi tamu Oh ya Semuanya jadi tamu Karena semuanya dalam bintang Aya semuanya dalam bintang gitu ya Kita yakin kalau para pengampil di BNF Itu adalah orang-orang yang luar biasa Jadi kita ga perlu lagi mencari yang satu Karena semuanya dalam bintang ya Oke Jadi kita menunjukkan apa yang ada ya dok Ya ini intinya kan sebuah proses pembelajaran juga sebenernya Proses pembelajaran, proses pengenalan, kemudian proses pelestarian Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebenernya Jadi dia Kita berharap ini tidak berhenti kepada proses-proses kesenian saja Tapi dia harus terus lanjut kepada proses-proses pengetahuan Sehingga dari apa-apa yang menjadi perhatian anak-anak muda Apa-apa yang diapresiasi oleh anak muda Kita harapkan itu akan membangun karakter kemen yang di bawah dalam bintinya Itu sebenernya Karena udah mulai hilang begitu ya Jadi kita bangun Ya Setidaknya mereka sedang tertarik kepada budaya-budaya lain Jadi jangan sampai luntur ya Apa namanya Buda Budi Sumatera Barat terhadap kemenangannya Jadi PKD ini adalah event yang membantu nih Dutsana Info Sumatera Buat membangkitkan kembali begitu ya Agar kita lebih paham sama budaya dan kesenian wilayah kita sendiri Sumatera Barat Nah ini udah lakunya udah hampir habis ya Pak-apaknya Mungkin apalaman sekalian boleh Mungkin ada yang disampaikan kepada Dutsana Info Sumatera Promosi event juga boleh Jadi silahkan Ya kalau kita mengundang semua masyarakat Kemudian para mahasiswa kan sudah mulai aktif ini Setidaknya mahasiswa yang mungkin studinya berkaitan dengan kebudayaan Silahkan datang ke PKD Dan juga silahkan berpartisipasi aktif juga Untuk mengikuti beberapa event bomba dan festival Tambahnya Kalau kita mencari bentuk-bentukan atau alternatif tontonan Yang tidak biasa ya di event PKD Ini lah saatnya kan Kalau misalnya melihat musik akustik atau konser Sudah biasa Sudah banyak tempatnya Sementara yang klasik yang unik yang memang susah kita dapatkan Yang memperlakunya masyarakat sendiri Di PKD inilah kesempatannya kan Jadi silahkan luangkan waktu untuk datang dan berkunjung dan berpartisipasi di PKD 2022 ini Saya juga lupa kalau IG-nya PKD Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi lebih enak Baik Baik sana kembang sumber Kita sudah kupas tuntas seputar PKD Sumatera Barat yang bukan kebudayaan daerah Sumatera Barat 2022 yang nantinya akan diselenggarakan di gedung kebudayaan daerah yang ada di Taplau Acaranya akan dihelat selama 5 hari Jadi tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober Buat kamu yang beraktifitas di siang hari gak usah sedih Karena eventnya juga bakal berlangsung ya Dari siang sampai malam hari Jadi sorenya nanti kamu bisa datang kesana Jadi di sana yang mau sumber jangan lupa meramaikan juga PKD Dan juga hari ulang tahun Sumatera Barat yang ke-77 Aku Reni Waw Putri Host buat sore hari ini di live Instagram Infosumber dan PKD Sumatera Barat Pamit untuk diri Terima kasih buat unsanak yang udah nonton Kapan-kapan kita like Instagram bareng lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih